Pemirsa kembali lagi bersama kita di Insert. Nah, Dara mau ngomongin nih, namanya kita sebagai public figure. Oh kita, oh kita. Bukan bukan kita. Iya, dia yang udah jadi public figure. Enggak, enggak. Bukan, ini Jessica Iskandar. Namanya dia sebagai public figure ya. Kan harus menjaga penampilan kan. Pemirsa harus terlihat cantik, harus terlihat on di kamera gitu. Tapi kadang cantik menurut dia, belum tentu cantik menurut netizen kan. Makanya ini terjadi sama dia yang kemarin dia habis lamaran gitu loh. Kita akan sedikit bingung pemirsa Insert ya. Ketika dia dan juga Richard Kyle dengan hari bahagianya, di hari pertunangannya, tetap aja ada netizen yang memang jarinya lebih tajam dibandingkan dengan pisau. Memberikan komentar-komentar negatif, mengomentari mengenai bajunya, termasuk juga dekornya. Dari mulai bajunya dibilang mini, tapi dekornya dibilang maksi. Aduh, gimana? Yaudah lah, orang kaya gitu. Bebas ya kan? Kita akan lihat seperti apa hari bahagia Jessica Iskandar dan juga Richard Kyle yang menjadi sorotan para netizen berjari tajam. Sabtu 15 Juni kemarin adalah hari terbahagia bagi pasangan Jessica Iskandar dan Richard Kyle. Setelah menjalin hubungan cukup lama, keduanya mantap membuktikan cinta mereka dalam acara pertunangan yang berlangsung dengan cukup mewah. Digelar di salah satu hotel mewah bintang 5 di Bilangan Jakarta, acara pertunangan yang dipersiapkan selama sebulan lamanya ini pun dihias dengan dekorasi warna serba putih. Tak hanya dekorasi yang cukup pemukau, para tamu yang hadir diwajibkan mengenakan pakaian serba putih sesuai dress code yang telah ditetapkan. Tentu saja acara pertunangan mewah ini menjadi salah satu impian Jessica. Saking antusiasnya, wanita yang kerap dipanggil dengan Jedar itu kerap kali membagikan detik-detik momen bahagia tersebut ke dalam akun Instagram pribadinya. Tak hanya dekorasi yang tampak mewah, kabarnya Jedar juga mengenakan gaun impiannya ke dalam acara tersebut. Ya, gaun yang memiliki dasar warna putih dan dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna merah muda semakin membuat penampilan wanita berusia 31 tahun ini dibagikan ratu sejakat. Namun sayang, nampaknya momen suci tersebut sedikit ternodai. Akibat adanya cibiran warganet mengenai model gaun yang ia kenakan. Ya, seperti yang terlihat, memang gaun yang ia kenakan memiliki desain backless atau bagian yang terbuka hingga memperlihatkan seluruh bagian punggung dan samping tubuh ibu dari El Barak ini. Karena hal tersebut, beragam komentar pun datang dan menganggap gaun yang dikenakan tampak terlalu terbuka hingga memperlihatkan hampir bagian dada Jedar. Meski begitu ternyata, masih banyak warganet yang membela Jedar dan mengatakan bahwa Jedar mengenakan kemban dengan warna yang serupa dengan kulit. Tak hanya Gai Busana yang mengundang kritikan warganet, konsep acara pertunangan yang terbilang cukup mewah ini pun mengundang komentar pedas dari masyarakat tanah air. Iya, menurut mereka, ada baiknya kedua sejual ini tak usah menggelar acara pertunangan semewah itu, melainkan langsung melar acara pernikahan. Tak hanya dekorasi ruangan yang terbilang cukup mewah dengan hamparan meja makan panjang yang dipenuhi dekorasi bunga berwarna merah muda, acara pertunangan Jedar dan Richard juga dilengkapi dengan sajian yang memperlihatkan beberapa set menu dengan pembuka roti dan mentega impor hingga sop jamur. Tak kalah menarik, menu utama yang disajikan diantaranya adalah stik wagyu dan beberapa sajian internasional yang menggugah selera. Untuk hidangan penutup, Jedar dan Richard juga menyajikan beberapa dessert menarik dengan berbagai rasa dan bentuk yang sangat lucu. Dalam acara pertunangan itu tentu saja ada beberapa momen yang mencuri perhatian warganet, yakni saat keduanya memamerkan kemesraan di depan tamu undangan. Karena hal tersebut, keduanya pun lagi-lagi menerima kritikan pedas dari warganet, di mana pasangan yang menjalin hubungan pada 30 Mei 2018 lalu ini diminta untuk segera menikah dan tak membagikan momen tersebut ke dalam akun Instagramnya. Meski begitu, masih banyak warganet yang mendoakan agar kedua sejoli ini tetap bersama dan langgang hingga maut yang memisahkan. Terima kasih telah menonton!